Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hariono, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat ya Prof? Alhamdulillah, ya. Terima kasih Prof. Hariono, sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol di pagi ini. Ini sebuah kehormatan buat saya ya, untuk bisa berbicara tentang kerenangan lama nih Prof. Hariono. Ini sangat mengharukan ya, Pak Am, ini menjelang 17 Agustus begitu. Betul, betul. Jadi kita ingin menggali kembali kenangan lama ya, Prof. Hariono dan sosok Pak Harto dulu. Nah, dulu Prof, itu bagaimana ya Prof. Hariono berkenalan dengan Pak Harto? Pak Am, sebenarnya saya sih tahu perkenalan dengan Pak Harto sejak tahun-tahun 65. Waktu itu saya kepala bagian konsultasi BPS. Tukang menghubungkan data-data BPS dengan kementerian-kementerian. Termasuk saya tukang mengantar laporan harga 9 bahan pokok kepada Sekretaris Negara. Sekretaris Negaranya waktu itu Pak Jai, Pak... Apa namanya lah, saya lupa ya. Itu Sekretaris Negara. Jadi waktu sidang kabinet itu beliau yang harus menyampaikan harga 9 pokok. Tapi lebih dulu dari saya, saya jelaskan Pak Alamsah. Pak Alamsah. Oh, Pak Alamsah. Jadi sudah saya jelaskan. Pak Alamsah bilang, nanti kalau saya macet, kamu duduk aja di belakang. Di waktu sidang kabinet itu kamu duduk di belakang. Nanti kalau saya macet, kamu saya panggil ke depan. Jadi saya duduk di belakang. Pak Harto memimpin sidang kabinet. Jadi saya seperti kuli begitu, sewaktu-waktu siap untuk maju ke depan. Yaitu perkenalan pertama. Jadi Pak Harto nggak kenal saya, tapi saya kenal Pak Harto dan melihat sidang kabinet itu dari awal sampai akhir. Jadi itu berarti saya sangat mengharukan. Saya sendiri masih tadinya kepala dinas statistik DKI Jakarta, kemudian dipindah ke pusat, lalu jadi semacam kepala bagian konsultasi. Itu artinya menghubungi berbagai departemen untuk menyampaikan data-data terakhir BPS. Nah itu sidang kabinet itu yang memberikan data mestinya Menteri Sekretaris Negara, Pak Alamsah. Tapi karena Pak Alamsah tidak terlalu paham masalah harga-harga, masalah invasi, saya disuruh duduk itu. Oh ya, ya. Selanjutnya tiap-tiap kali bulan, tiap bulan sidang kabinet saya bagian antar data. Sampai Sekretaris Negaranya dibekang Pak Darmono. Jadi, data itu dari saya, menerima penjelasan dari saya. Tapi Pak Darmono nggak pernah nyuruh, kamu duduk di belakang nggak pernah. Kalau Pak Alamsah selalu saya duduk di belakang. Jadi, ikut sidang kabinet karena Pak Alamsah nggak mau pusing itu. Tapi Pak Darmono cermat mengikuti. Iya, iya, iya. Baik, Prof. Menarik sekali. Itu yang paling berkesan apa dari sosok Pak Harto saat awal-awal pertemuan itu? Saat awal-awal itu rupanya Pak Harto kalau ada Pak Menteri Sekneknya itu menjelaskan harga 9 pokok itu sangat memperhatikan dan sangat eager untuk tahu bagaimana perkembangan harga 9 bahan pokok. Jadi, beliau tidak lalu menolehkan mukanya kemana-mana, tetapi memperhatikan layar dengan datanya itu memperhatikan. Sehingga menteri-menteri yang ikut sidang ya terpaksa tidak ngomong-ngomong, diem semua. Jadi, suasana itu suasana seakan-akan kayak perhatiannya itu hanya pada layar. Dan itu yang membuat Pak Menteri Sekneknya begitu selesai. Lalu panggil saya, bagaimana tadi hari ini? Oh, sudah sempurna Pak. Jadi, kesan itu dengan Pak Alamsah sangat dalam. Sehingga pada waktu Pak Alamsah jadi Menteri Agama, saya konsultasi Menteri Agama karena sudah jadi debuti KB, dia bilang, belum sampai saya duduk tanyanya, sudah haji ya Rionok? Belum Pak, ya sudah minggu depan kamu naik haji sama istri ya, siapkan. Waduh, langsung gitu ya. Saking kesannya waktu bagi Menteri Seknek, begitu ketemu pertama dengan Menteri Agama, langsung ditanyanya bukan bagaimana kerjaannya, bagaimana kami, bukan tapi ditanya sudah haji belum. Lalu saya diajikan. Iya, iya. Iya, iya. Baik. Kan sering disampaikan di berbagai media ya, tentang sosok sederhana Pak Harto. Sangat betul saat itu. Itu bagaimana contoh-contoh kesederhanaan Pak Harto ini dalam keseharian? Jadi, misalnya dalam sidang kabinet itu tidak mengaku, saya sudah tahu, tidak. Kesederhanaan yang pertama, saya sangat memperhatikan laporan-laporan itu, lalu tidak pura-pura pinter. Bagaimana Menteri ini tanggapannya? Bagaimana Menteri ini tanggapannya? Bagaimana Menteri ini tanggapannya? Jadi, tidak lalu dia itu, saya sudah tahu, kamu nggak usah dengerin, nggak usah kasih pendapat. Tapi mendengarkan pendapat. Dan baru kemudian, pada titik akhir, beliau mengambil kesimpulan. Dan rupanya kesimpulannya itu sudah ada di kertas, karena beliau tidak melihat menterinya, tapi melihat kertasnya itu sudah ada di situ. Jadi, kesimpulannya itu sudah dibuat oleh staff begitu, diketik ke hurufnya besar-besar, dan Pak Arto sambil lihat kiri kanan itu, membaca itu, ini kesimpulannya. Jadi, perhatian ini, perhatian ini. Jadi, sudah sangat terarah begitu. Jadi, harga beras naik, jadi hati-hati ini, harga sayur naik, hati-hati ini. Jadi, kayak ekonom begitu. Tapi sudah well written gitu. Atensi, perhatian ke detailnya tinggi ya, Pak Arto. Jadi, beliau mendengarkan menterinya, tetapi sebenarnya kesimpulannya itu, sudah ada di muka beliau begitu. Ini saya sudah dapat kesimpulan, ini tidak. Tapi lebih dulu menterinya disuruh ngomong. Ya, ya. Terus dulu sering makan bersama dengan Pak Arto? Oh, itu kemudian, kemudian setelah saya jadi kepala BKKBN, kemudian saya tiap bulan itu, pasti laporan kepada Pak Arto. Dan pada Pak Arto, biasanya minum kopi, minum teh, dan sebagainya, satu meja. Tetapi, makan bersamanya itu, setelah lengser. Setelah lengser, saya diwajibkan oleh Pak Arto sama Pak Termono untuk menemani Pak Arto sekali seminggu. Jadi, tiap setelah pagi, begitu saya menemani Pak Arto, kadang-kadang sarapan, kadang-kadang minum kopi, kadang-kadang sampai siang, sampai makan siang. Jadi, kalau makan siang itu, karena Pak Arto sendirian, jadi saya suruh temenin. Jadi, selalu ada tempe, selalu ada... Keduaannya tempe, ya? Tempe, dan sayur lodek. Sayur lodeknya enak sekali. Sayur lodeknya enak sekali. Jadi, satu meja penuh. Tetapi Pak Arto, sebenarnya cuma ngambil beberapa saja yang beliau suka. Jadi, saya ikut saja. Kalau beliau suka tempe, saya pura-pura ngambil tempe. Ambil lodek, saya pura-pura ngambil lodek. Ikuti kaya Pak Arto saja. Ah, iya, iya. Jadi, makan saya, makan ofisial. Buat menyenangkan. Karena dia sendiri, kalau beliau sedengah, tempenya enak Pak. Padahal sebenarnya saya gak begitu suka itu. Tapi ya, ada orang Jawa, begitulah kalau... Baik, baik. Waktu diamanatkan untuk mengembang tugas negara, Prof. Ariono, pekerjaan atau tugas-tugas apa yang paling berkesan ya saat diminta oleh Pak Arto? Sebenarnya tadinya, saya bersama-sama Kepala BKKPN yang pertama, Pak Suarjono, itu kan ngadep. Ngadep Pak Arto, lalu kemudian ngomong-ngomong program KP, lalu bagaimana pendapat saya, lalu Pak Suarjono ngomong, lalu dipersilahkan kepada saya. Jadi, pertemuan itu sudah diatur, kayak-kaya serah terima begitu. Lalu, kemudian setelah selesai ngomong-ngomong, rupanya Pak Arto Puas meng-interview saya, lalu kemudian, Pak, kita disilahkan, silahkan. Tapi Pak Suarjono tinggal dulu sama saya. Lalu Pak Suarjono tinggal, kemudian di depan pintu, Pak Darmono, Menteri Sekretaris Negara, sudah ada. Nanti kalau ada wartawan tanya-tanya yang tentang KB, Harion aja yang jawab. Nanti kan Pak Suarjono masih ada, ada di dalam. Ya, nanti biar aja. Nanti jangan bilang ya, jangan bilang apa-apa. Pak Suarjono mau apa-apa, dan sebagainya, jangan bilang. Cerita saja program KB, jangan lain-lain. Jadi, saya masih debuti, dan Pak Suarjono masih kepala, Pak Suarjono masih di dalam. Rupanya di dalam, berdua dengan Pak Arto itu, Pak Suarjono dikasih tahu, kepala BKKBN-nya, berikutnya Harionok, kamu saya jadikan Sekjen, sampai nanti bulan, apa itu namanya Maret. Jadi itu bulan Februari atau apa, Kemarin kamu jadi Sekjen Depkes. Jadi kamu jadi Sekjen Depkes. Begitu kita kembali dari istana, saya tanya, Pak, ada apa nanti Anda pesannya? Gak apa-apa, kamu mau tahu aja. Ya, Pak, kadang-kadang Bapak diminta jadi Menteri, untuk periode berikutnya, boleh bulan Maret. Ah, kamu mau tahu aja. Enggak lah. Jadi, akhirnya, saya desak terus kan, kita satu mobil. Jangan rahasia lah, Pak. Tadi kan kita berdua, masak sekarang rahasia. Saya sudah biasa puyuanan, sama almarhum Pak Suarjono itu lalu, saya dipinta jadi Sekjen. Lah, kok Sekjen, sepertinya Menteri, Pak. Bapak kan berhasil, saya bilang begitu. Bapak yang berhasil, kita semua ya. Sekjen sudah bagus itu, Sekjen Depkes itu kan, besar, lebih besar dari BKKPN. Ya, tapi kan BKKPN-nya berhasil, Pak. Saya bilang begitu. Bapak patah jadi Menteri Kesehatan. Ah, aku aja bilang, jadi Sekjen sudah bagus. Pak Suarjono, jadi Sekjen. Saya sementara menggantikan kan, tapi masih menjabat, karena Pak Suarjono masih kepala BKKPN. Rupa-rupanya, rupa-rupanya, selama satu bulan ini, Pak Suarjono, agak ragu-ragu. Saya kan susul dulu. jadi lalu menempatkan sahabatnya menjadi semacam penghubung antara Pak Suarjono dengan kita-kita yang ada di BKKPN. Tapi sebenarnya menjadi penghambat itu. Selama satu bulan itu penghambat. Tiap-tiap kali saya harus menghubungi beliau untuk penghubung. Tapi lalu kemudian saya nekat saja. Saya tetap saja bersama di lapangan. kemudian baru pada bulan berikutnya saya diberi penghargaan Maha Putra Utama. Maha Putra Utama itu sebenarnya merupakan Pak Suarjono namanya katrol. Bahwa orang esimewa ini masih di dunia saja sudah diberi Maha Putra. Lalu kemudian pada saat penggantian kabinet saya ditetapkan menjadi kepala BKKPN. karena sudah dapat penghargaan. Pokoknya saya dikatrol. Saya tadinya dikira saya pikir apa jasa benar ini Maha Putra. Tapi lama-lama setelah setahun itu baru tahu itu dikatrol Pak Riono supaya para pejabat lain tidak giri bahwa Pak Riono dari deputi terus melompat menjadi kepala lembaga. Begitu. jadi ada teknik-teknik tertentu Pak Riono itu yang diselip-selipkan begitu. Tidak lalu kamu saya katrol saya kasih bintang supaya nanti waktu menjadi kepala gak ada yang mempertanyakan lagi begitu. Tapi sebelumnya itu seperti pemikirannya sebenarnya seperti background itu saya kan deputi saja tapi sudah kemana-mana diajak bareng begitu. Jadi sudah ada tanda-tanda tetapi saya tidak mikir wah jadi kepala saya gak nginti jadi kepala itu karena pikiran saya BKKPR itu pasti dokter gitu. Tapi penggadian Pak Arto kepalanya bukan dokter jadi itu itu suatu troposan yang luar biasa. Iya, iya, iya betul, betul. Karena banyak juga dulu yang mengira Prof Harion itu dokter ya. Ada yang ngira tapi Pak Arto tahu persis saya bukan dokter. Iya, iya, betul, betul. Jadi kan keputusannya pada Pak Arto tidak seperti zaman sekarang ada tender-tenderan begitu gak ada. Jadi waktu itu betul-betul diikuti karier begitu. Betul. Baik. Prof kan BKKBN itu kemudian identik itu dengan program Prof Hariono ya. Itu seberapa besar sebenarnya peran Pak Arto ya di dalam memunculkan gagasan keluarga berencana. Jadi Pak Arto itu dianggap sebagai pemimpin suatu negara yang mayoritas beragama Islam. Dan secara global yang beragama Islam itu sangat tidak tanggap terhadap program KP. Sehingga pengarahan untuk menjadikan Indonesia ikut program KP itu dilakukan secara internasional secara besar-besaran. Melalui tingkat diplomasi, melalui tingkat pengiriman tenaga dan sebagainya. Jadi sebelum kita itu menerima program keluarga berencana banyak tenaga kita dikirim ke negeri Belanda, ke Amerika, ke mana-mana. Sehingga saya itu sampai beranak empat mestinya sudah berkabih sebelumnya. Tetapi karena dokternya dikirim ke Amerika untuk tiga bulan, itu terlambat tiga bulan ternyata sudah amel lagi. Jadi baru dikabihkan setelah lahir anak yang keempat itu. Karena demikian maka banyak tenaga kita dikirim untuk seminar, dikirim untuk macam-macam. Bahkan kita menjadi tuan rumah seminar internasional zaman Pak Alisa Dikin. Oh ya, di Jakarta. Saya sudah mulai menulis artikel tentang KB karena saya kan statistisi jadi tahu perkembangan penduduk dan sebagainya. Oleh Alisa Dikin saya dipanggil tuliskan pidato saya nanti untuk konferensi kependudukan. Nah, saya menulis pidato Pak Alisa Dikin dan karena saya menulis pidato saya duduk di kursi paling belakang dan saya ada teman-teman saya, saya sebar di tempat konferensi pendudukan dunia itu. Pokoknya kalau pidatonya Pak Alisa Dikin agak sedikit bagus saja tepuk tangan. Jadi Alisa Dikin itu pidatonya penuh dengan tepuk tangan. Sesudah pidato beliau kembali akan keluar pintu ke belakang tepuk-tepuk bau saya pidatonya bagus ya. Karena sesudah itu nanti datang ke kantor. Saya setelah itu datang ke kantor Nisa Dikin dikasih hadiah dan bagainya ambil tepuk-tepuk pidatonya bagus itu. Perhatiannya tepuk tangannya banyak ya. Padahal saya rekayasa itu tepuk tangannya. Jadi saya kemudian ditawarkan kamu mau pergi sekolah ke Amerika tiga bulan. Pak Ali juga saya menawarkan ya. Pak Ali dengan sininya pengaruhnya kepada Kedutaan Amerika. Saya bilang kalau tiga bulan saya nggak mau pak karena saya pernah dapat beasiswa gara-gara Indonesia keluar dari PBB beasiswa tidak dibatalkan tetapi saya nggak dapat bisa ke Amerika. Beasiswanya sudah ada penerimaan universitas sudah ada tetapi tidak dapat bisa. Saya tidak jadi ke Amerika. Jadi kalau saya untuk program master saya mau. Lalu seminggu kemudian saya dipanggil lagi program master tetapi kalau summer ini kamu perform bagus. Kalau performnya bagus kamu boleh melanjutkan ke program master. akhirnya perangkat saya tahun 69 ke Amerika untuk program summer. Nah karena dijanjikan kalau bagus ini bisa diteruskan sampai program master. Wah saya summer itu orang-orang berpoya-poya pergi kemana pergi kemana karena saya tidak saya perform bagus-bagus-bagusnya dan kemudian fokus belajar ya. Fokus belajar kaget mereka. Ini summer aja program kamu kayak begitu. Jadi lalu saya diserahkan pastor dari Chicago namanya Dr. Donald Book sangat senior profesor sangat senior kemudian kamu terus master. Lalu karena saya dianggapnya ecek-ecek begitu dari negara berkembang saya ditawari kamu statistiknya statistik 101 nanti kalau sudah 102 saya seminggu ikut statistik 101 saya bilang sama teman saya orang Amerika kalau gini aja saya menghajar ini di Indonesia kalau kamu 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 bilang sama advisor bahwa kamu di tanah air sudah ngajar ini kemudian saya bilang sama profesor penasehat saya itu saya sudah ngajar itu agak lebih tinggi saya juga sudah karena saya di akademis statistik itu dosennya juga dari luar negeri karena penasehat census itu jadi resminya penasehat census industri census penduduk dan sebagainya sebagai apa itu namanya kerjaan sehari-hari ngajar di akademis statistik jadi saya sudah terima itu semua kalau begitu kamu harus ke 201 jadi dari 101 bukan 102 103 tapi ke 201 tapi kamu harus ngikuti ujian persamaan oke saya ujian persamaan gampang aja kan ujian persamaan akhir 101 102 saya masih bisa ya sudah kamu langsung ke 201 nah 201 itu sebenarnya untuk postgraduate yang mau PC-PC itu jadi teman saya yang berjenggot-jenggot yang sudah agak senior-senior itu saya mati juga tapi saya bisa ngikuti 201 202 karena kan dasarnya kuat statistiknya yang di akademi itu sebenarnya bukan untuk akademi tapi untuk graduate karena kan expert jadi expert itu tidak lagi kenal introduction dan sebagainya tidak langsung aja rompat jadi kita sudah ah ini biasa ini kalau begitu kuliah kayak di Indonesia jadi saya selamat itu 201 202 lepas matematiknya juga begitu jadi guru besar saya menjadi terkakum-kakum pada saya ini orang ini kecil tapi kok di tes 201 202 matematik 201 202 hebat ini jarang dapat kayak begini begitu selesai master saya saya dipanggil kamu sebenarnya masternya sudah selesai kamu sebenarnya bulan ini harus bisa menerima konfigurasi bagi jasa tetapi kamu akan saya usulkan ke Indonesia kamu harus terus PSG ini jarang kamu katanya di Asia Tenggara itu umumnya kan ilmu-ilmu sosial di sosiologi jarang jadi kamu mau untuk PSG maksudnya nanti saya usulkan jadi saya bagaimana jadi wisuda apa tidak kamu tidak jadi wisuda sebab kalau wisuda kamu perjanjiannya harus pulang jadi kamu belum wisuda nanti akan saya laporkan bahwa anak ini belum wisuda tetapi lalu kemudian pada semester berikutnya saya sudah masuk ke program dokter sementara belum di wisuda program master jadi dipegang oleh universitasnya lalu ada surat menyurat antara Indonesia dengan Chicago jadi bahwa anak ini belum selesai masternya sekarang ditahan jadi kan mestinya habis tugas beasiswanya kalau tidak dibiayai dari Indonesia kita oper dibiayai dari beasiswa universitas lalu dikirim buktinya bahwa universitas siap menerima hariono ini dengan beasiswa universitas Chicago jadi Indonesia kalah ngabut wah ini bisa gak pulang ini akhirnya istri saya masih disini kan di Jakarta akhirnya istri saya datang ke kepala BPS lalu kepala apa namanya yang mengirim saya itu ini bagaimana suami saya kok katanya belum boleh pulang iya ini sekarang kita rundingkan kita teruskan dengan beasiswa kita atau diteruskan beasiswa Chicago kalau diteruskan beasiswa Chicago bisa hilang karena lalu bisa jadi dosen di Chicago akhirnya setelah dua satu semester begitu akhirnya disetujui beasiswa dari Indonesia dilanjutkan sampai itu untuk ngikat prof juga ya supaya tidak tinggal di Amerika terus baru tahun kemudian master saya diberikan wisuda jadi jadi mestinya tahun 70 wisuda lalu jadi tahun 71 tetapi saya sudah ikut kuliah untuk dokter dan sudah sampai kepada penulisan disetasi saya menulis disetasi mengadakan pengolahan data dan sebagainya sehingga karena saya juga kuliahnya kuliah merdeka setelah semua syarat untuk jadi dokter sosiologi terpenuhi maka saya mengalami kuliah merdeka kuliah di antropologi kuliah di psikologi kuliah di ekonomi jadi saya mengambil mata-mata kuliah yang kira-kira melengkapi atas nasihat penasehat saya jadi saya kenal kuliah merdeka itu sejak dari Chicago misalnya saya harus mengambil 7 mata kuliah yang isinya sosiologi tapi sekian kuliah lagi boleh milih dan milihnya itu dengan advisor itu saya milih psikologi milih di komunikasi milih di macam-macam lah jadi otak ini penuh dengan macam-macam biarpun masing-masing satu semester jadi saya tahu juga mata kuliahnya Pak Am itu tahu juga biarpun pada tingkat satu semester sehingga lengkap saya begitu sudah lengkap dan lebih dari mata kuliah yang diharuskan saya lapor penasihat saya saya sudah semua ini loh kok sudah semua nah ini ini saya recordnya sudah ada semua jadi saya sudah kalau begitu akhir summer ini summer 72 itu oh jangan-jangan saya mau ke beberapa negara ini kamu jadi co-director dari international training yang ke-10 itu loh kok saya jadi co-director ya saya nggak ada ini jadi kamu aja ini yang sudah senior karena 3 tahun berturut-turut ikut summer workshop itu kan saya saya hari pertama summer workshop yang ke-10 itu itu suatu yang besar dari 50 negara saya ditenarkan saya perkenalkan wakil saya co-director dokter Haryono Suyono padahal saya belum diwicudak saya saya juga rata pringas-peringis rata senyum-senyum ini orang ini profesor saya belum dapat ijazah sudah dibilang dokter saking membutuhnya mereka ya saya terkenalnya diantara peserta dokter Suyono dokter Suyono jadi saya di semester terakhir itu jadi co-director dari international training ditinggal beliau selama satu bulan keliling dunia karena profesor senior kan dapat berhormatan dapat dia untuk keliling dunia melihat program tapi di seluruh dunia pulang-pulang ini sudah selesai ini summer workshop lalu kemudian kita graduasi graduasi baru graduasi untuk summer workshop saya sendiri graduasi untuk dokter saya ini baru baru kemudian dokter benar itu jadi saya agak menarik juga punya pengalaman satu semester itu summer workshop itu mimpin saya ya menarik nih prop jadi ternyata yang mengirim Prof Hariano itu Pak Alisadikin ya zaman Pak Alisadikin atau zaman Pak Alisadikin kemudian kembali ke BPS setelah itu saya sudah di zaman Pak Alisadikin saya di BPS masih jadi zaman Pak Alisadikin itu saya di BPS jadi saya jadi kepala kantor statistik DKI Jakarta zaman Pak Alisadikin baru kemudian saya kembali ke BPS tapi terus ke luar negeri lalu saya baru kembali lagi Pak Alisadikin jadi saya kembali itu jadi rebutan antara di BPS atau di BKKPN waktu saya kembali di BPS saya menciptakan laporan tahunan namanya statistik kesejahteraan sosial jadi statistik kesejahteraan sosial itu ciptaan saya sebagai sosial baru sosial dan statistik sosial dan statistik tapi zaman dengan Pak Alisadikin dengan Pak Alisadikin saya menciptakan yang dinamakan Jakarta dalam angka itu buku laporan tahunan statistik tentang DKI Jakarta waktu itu tetapi karena Pak Alisadikin berani menerbitkan buku laporan itu kemudian dijadikan standar untuk statistik nasional jadi ada Jawa Timur dalam angka Jawa Tengah dalam angka Jawa Tengah Provinsi jadi saya termasuk inovator Jakarta dalam angka ya baik setelah itulah kemudian Provaryono di BKKBN setelah kembali ke Jakarta rebutannya antara BPS dengan BKKBN jadi di paru saya separuh di BPS separuh di BKKBN tetapi waktu di BPS saya bilang sama kepala BPS cita-cita saya saya menjadi sekretaris BPS Pak kenapa saya mau rombak BPS ini agar lebih menonjol dan lebih dipakai datanya oleh pemerintah karena saya belajar dari Amerika bagaimana BPS di Amerika itu sangat berpengaruh dan datanya adalah satu-satunya yang dianggap resmi data kementerian-kementerian itu sebelum jadi data BPS tidak dianggap resmi karena bias antarmenteri tapi kalau BPS tidak ada menterinya sehingga ini lalu kepala BPS wah saya ini sebenarnya sudah pensiun ini diperpanjang nanti kalau bikin perombakan belum selesai saya pensiun nanti kesannya kan saya tidak menyelesaikan tugas saya loh ya tidak apa-apa ya janganlah kamu di BKKPN saja sana kan baru belum ada apa-apa jadi kamu di BKKPN nanti saya serahkan kepada kepala BKKPN full di BKKPN saja tidak usah statistik statistik kan banyak teman-teman kita jadi dia takut saya mengadakan restrukturisasi itu takut jadi akhirnya saya tidak menorong di BKKPN nah tetapi kecelakaan Pak Am sahabat saya sebagai dokter baru dirapatkan dengan kepala BKKPN kepala BKKPN itu kan dokter kinekolog salah-salah menyebut tentang perkembangan penduduk kelahiran kematian saya biasa angkat tangan kalau boleh saya betulkan ada beberapa kesalahan wah saya cerita kayak orang pintar begitu kayak orang Amerika ini salah ini tadi dipahami sekali ya habis rapat kepala saya panggut-manggut saja tetapi habis rapat saya dipanggil debutinya yang senior namanya Profesor Yudono saya dipanggil waduh Mas Arjono pintar ya informasinya bagus sangat bagus saya sebagai orang lulusan Amerika kan Matunun Matunun terima kasih tapi sudah itu tapi kalau begitu terus minggu depan Mas Arjono tidak disini lagi kenapa sudah dikeluarkan jadi itu Pak Suarjono kepala itu diem-diem sebenarnya tersinggung Pak Sarjono di muka orang banyak kok nyalakan kepala jadi selama satu setengah jam saya mendapat semacam penasehat begitu dari senior itu kamu harus seperti orang Jawa kalau di muka kepala itu jangan nyalakan mangut-mangut saja jadi itu sangat terkesan seumur hidup saya jadi ada dinamikanya juga ya saya kembalikan sebagai orang Jawa dan sejak itu kalau rapat saya diem saja saya paling ya bagus ya bagus tetapi saya diantar beliau ke kepala bahwa saya sudah dinasehati kalau ada apa-apa mohon diterima secara pribadi nanti mungkin ada masukan-masukan kemudian Pak Kepalanya nurut karena Kepalanya itu murid beliau kalau begitu bantu saya saja nanti kalau nulis pidato saya minta nulis pidatonya saya lalu jadi nulis pidato tukang nulis pidato jadi gagasan-gagasan itu masuk dalam pidato kepala jadi gagasan-gagasan baru masuk pidato kepala lalu Kepalanya kalau habis pidato nanti secara detail akan diterangkan oleh Pak Ariono jadi pidatonya penjelasannya satu jam jadi lebih sopan jadi sementara pokok-pokoknya disampaikan Pak Kepalanya lalu saya menerangkan secara detail jadi saya dijawabkan jadi lama-lama teman-teman tahu kalau begitu yang bikin pidato Pak Ariono tapi Pak Ariono yang bikin pidato bukan-bukan saya cuma disuruh menerangkan kan tadi tapi lama-lama juga tahu juga bahwa yang pidato saya tapi sudah sopan jadi saya tidak tidak terlalu menerombol kalau dalam rapat saya diam saja tidak menyalahkan kepala jadi saya sudah jadi orang Jawa betul saya tidak diperingatkan barangkali minggu berikutnya saya sudah keluar dari PKKPN jadi melakukan adaptasi juga ya Prof ya jadi adaptasinya itu luar biasa jadi kebentur jadi itu Tuhan yang ngatur betul Prof di BKKBN inilah kemudian Prof bersinar ya karena ini menjadi program yang berhasil kemudian di luar negeri ini Prof karena kan juga banyak berhubungan dengan sejawat di luar negeri itu bagaimana pandangan mereka dengan program BKKBN di Indonesia ini kalau boleh saya terangkan dulu di BKKBN oh ya silahkan sebagai dokter dari Chicago kemudian saya diserai untuk mengkoordinasikan riset and development jadi sebagai katakanlah tadinya pejabat debuti kemudian jadi nah dari situ saya mulai berhubungan dengan berbagai perguruan tinggi melakukan riset and development tapi riset and development bukan sebagai descriptive riset tetapi sebagai development riset jadi merupakan satu program yang kemudian kita atur sebagai tahapan 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 karena pendekatan yang semula pendekatan klinis saya tahapkan pendekatan kemasyarakatan dan kebetulan saya dijadikan karena sebagai debuti riset and development dijadikan konsultan WHO di konsultan WHO saya terangkan program-program baru dari BKKPN bukan riset for the sake of riset and report descriptive report bukan tapi development report nah kemudian saya mendapat apresiasi dari WHO ini baru ini biasanya tidak seperti itu biasanya riset itu kan deskriptif laporannya tapi ini tidak development report kemudian development report ini karena kabupatenya yang saya jadikan area development itu makin bertambah makin bertambah sehingga pada akhir 5 tahun pertama saya sebagai debuti itu mulai ketahuan Pak Harto karena saya mulai mengkombinasikan komunikasi informasi dan development operasional di lapangan ketahuan Pak Harto kemudian Pak Swarjono dipanggil itu siapa Haryono Haryono debuti research kata researchnya itu development kalau begitu dia suruh jadi debuti operasional saja jadi saya diperintahkan oleh Pak Harto supaya jabatan saya sebagai debuti research dirubah menjadi debuti operasional sehingga kegiatan operasional diserahkan kepada saya dengan pendekatan kemasyarakatan karena pendekatan kemasyarakatan itu masuk segala macam kepala desa masuk segala macam camat dan sebagainya beliau sangat senang karena mendapat laporan dari gubernur dari bupati bahwa yang namanya Haryono itu mengajak para bupati ikut serta program KB Pak Harto iya memang itu maksud saya begitu padahal Pak Harto belum pernah perintah saya iya gubernur harus ikut ini program nasional urgen gitu lalu saya kemudian atas perintah Pak Harto itu dijadikan DPT Operasional Pakat saya masih belum belum 4C lalu saya dikasih jabatan tituler pangkat 4C tapi gajinya masih 3C jadi pangkatnya yang dinaikkan jadi lalu dilantik menjadi DPT Operasional selama 5 tahun terakhir itu saya sangat berhasil karena yang kali gubernur melapor lalu seperti dalam bahasa Jawa itu wadul kepada Pak Harto yaitu saya yang suruh katanya jadi saya mendapat dukungan belum pernah ketemu Pak Harto sebagai Deputi Operasional yang melaporkan Pak Suarjono belum tentu sebetulnya sekali lalu kemudian ternyata waktu census penduduk tahun 80 tingkat kelahiran belum turun jadi kan semua persiapan itu baru penuasan jangkauan dan sebagainya belum turun kepala BKKPN diam saja dikritik belum turun saya sebagai Deputi Operasional langsung bicara di surat kabar bahwa ini adalah konsolidasi kita baru mengkonsolidasi daerah baru perluasan dari 5 provinsi dari 11 provinsi dari 11 provinsi menjadi seluruh Indonesia ini konsolidasi semua jadi belum ada hasilnya karena baru konsolidasi nah kemudian muncul perdebatan pertama dengan Pak Masri Doktor Masri Siharimun dari Gajah Mada begitu dibatat pertama dia mulai mau nyerempet pribadi saya kalau kritik jangan pribadi kalau mau kritik tentang program nanti saya kasih bahan lalu dia setuju karena kan sama-sama dokter dia dari Australia saya dari Chicago jadi saya agak kelihatan mempunyai wibawa agak tinggi begitu dari Chicago dari Australia dia antropolog dan saya sosiolog begitu jadi kita bahasanya banyak yang sama tetapi ranking saya agak tinggi di atas kalau mau kritik tentang substansi saya kasih bahan lalu saya kasih bahan ini yang perlu dikritik ini yang perlu tetapi tiap kali dia kritik saya ada jawabannya sehingga di halaman satu kompas ada pertempuran antara saya dengan beliau tetapi saya wanti-wanti jarang kritik pribadi kita itu orangnya jarang yang dokter cuma di Jogja cuma Pak Masri di Jakarta cuma saya itu jarang jadi kalau kita bunuh-bunuhan nanti nggak ada yang ngerjakan saya bilang ya sudah kita setuju substansi jadi kita bertempur di halaman satu kompas jadi saya langsung melejit namanya terkenal karena masuk halaman satu kompas beberapa kali begitu dan kemudian mulai saat itu saya sudah mulai ada di catatan Pak Harto sampai akhirnya dipanggil Pak Harto dengan Pak Swarjono sama saya yaitu sejarah yang tadi saya ceritakan ya-ya-ya betul dan saya diberikan Mahaputra yang tadinya saya kira aduh saya berjasa ini padahal tidak itu hanya catrol saja ya-ya dan kemudian program BKKBN juga berhasilan program KB menjadi serotan di luar negeri juga ya Pak betul karena saya sudah berhubungan dengan WHO berhubungan dengan donor internasional karena ada juga tidak semulus yang kita bayangkan pendekatan kemasyarakatan yang saya perkenalkan di BKKBN itu pasti ditentang habis oleh pendekatan klinis yang banyak dokter di BKKBN dan saya sendirian sebagai sosiologan saya harus melawan itu secara sopan bahwa pendekatan yang kemasyarakatan itu tetap memakai dokter tetap memakai bidan sehingga dengan sekirinya mereka agak tenang karena bidan tetap yang memasang spiral dokter yang memeriksa sesuruhnya hanya memperluas jangkauan extension saja sehingga mereka tetap tenang begitu jadi ada juga nuansa-nuansa negatif yang menentang tetapi karena saya belajar komunikasi saya terapkan komunikasi yang sangat lunak kepada mereka itu sebagai sahabat dengan terang-terangan sahabat seribu terlalu sedikit musuh satu kebanyakan dan sebagainya bersahabat dengan semua orang betul jadi saya saya pergunakan ilmu komunikasi itu seakan-akan saya praktek setelah jadi dokter jadi itu mendukung sekali untuk keberhasilan program disiplin ilmu sosiologi dan komunikasi meyakinkan masyarakat karena saya dari Chicago dengan mudah saya itu tiap kali mengundang teman-teman dari luar negeri karena sudah kenal karena selama 3 tahun saya ikut mengurusi international training teman-teman yang sangat bersuara nyaring itu sangat kepingin melihat program KBD Indonesia dan kalau mengundang tidak usah bayar saya asal undangan resmi saja mereka datang nah itu tiap kali datang karena saya kenal lebih dulu saya selalu pesankan bahwa pendekatan yang dilakukan Hariono itu secara internasional sangat inovatif di antara itu saya mendapat penghargaan internasional sebagai inovator jadi Washington inovator untuk program keluarga berencana ya ya itu dianggap inovator jadi orang-orang Indonesia waduh Hariono dapat penghargaan internasional padahal yang menghargai kan teman sendiri seperti Pak Aam itu dihargai oleh siapa temannya sama-sama di trilogi tapi kan internasional kemudian ada rektor lagi yang juga teman di John Hopkins akan dari penghargaan satu room yang ada di Universitas John Hopkins dinamakan Hariono Room itu berdekatan dengan Rockefeller Room mereka kaget Hariono kok didekatkan dengan Rockefeller mereka kaget jadi peresbianya disaksikan oleh Duta Besar Indonesia di Washington itu memberikan tambahan kredibilitas bahwa Hariono ini bukan sembarang orang begitu padahal itu semuanya teman Pak jadi dari jejaring ke jejaring satu jejaring yang lain paling mendukung mendukung mendukungan itu meningkatkan kredibilitas pendekatan atau approach yang saya sedang lakukan dengan berbagai pihak di Indonesia lebih-lebih pembiasaan pembiasaan dari pendekatan itu didukung oleh donor agency ya donor agency kan mudah saya dari Chicago jadi datang ke donor agency itu sudah seperti teman kalau Pak Am kan tahu kalau orang asing itu kalau ngomong dengan kita kan sudah Harry lalu seakan-akan Pak Hariono ini sudah sangat akrab dengan donor agency padahal kalau mereka Mr. Bob saya Bob jadi waduh Pak Hariono ini sudah kayak teman saja minta minta bantuan malah proposal-nya ditulis oleh donor-nya sendiri wah ini kurang ajar ini tetapi menimbulkan penghargaan biarpun kurang ajar tapi menimbulkan penghargaan dan tidak bisa dilawan karena kalau mereka bikin proposal itu bisa lima kali bolak-balik belum disetujui saya sekali aja langsung berhasil draft draftnya ini udah kamu sempurnakan menurut kamu nanti saya yang taken dia yang menyempurnakan saya tinggal tanda tangan ini yang kelebihan saya waktu itu dengan donor agency karena saya kelurusan Chicago dan mereka rata-rata universitas yang jauh di bawah ranking Chicago jadi saya menang menang apa namanya menang Wibawa begitu jadi reputasi Chicago universitas itu juga menjadi itu ya menjadi pengangkat betul kayak ini dari mana trilogi kamu dari mana uditas Indonesia yang trilogi kan terpaksa nuduk itu itu peristiwa yang terjadi pada secara secara kebetulan tetapi lalu menjadi nilai plus untuk saya sebagai pejabat PKKPN begitu ini jujurnya begitu menarik menarik sekali ini kembali ke sosok Pak Harto setelah kemudian membantu mendampingi bekerja bersama dan kemudian membuat program berhasil nah kenangan yang paling tidak pernah terlupakan nih Prof. Haryono di sosok Pak Harto itu apa? yang pertama Pak Harto itu pendengar yang baik jadi saya pada waktu diangkat dari kepala PKKPN minta izin agar saya tiap-tiap bulan melapor kepada beliau secara langsung pertama-tama didampingi oleh Pak Dharmono sebagai segnek tetapi karena rupa-rupanya waktu saya melapor itu Pak Harto memperhatikan saya dan tidak pernah menanya lagi kepada Pak Dharmono bagaimana menurut kamu Dharmono? enggak tapi langsung jawabnya kepada saya dan mendengarkan waktu saya melapor akhirnya dua-tiga kali didampingi Pak Dharmono ketiga kalinya lagi saya tidak didampingi saya sendirian dengan Pak Harto dan Pak Harto itu mendengarkan laporan bulanan itu sambil mencatat dan kemudian memberi komentar dan memberi komentarnya harus begini tidak jadi misalnya saya lakukan pendekatan satu dua tiga Pak Harto itu bagus ya satu dua tiga bagaimana kalau dicoba yang keempat nah yang keempat itu punya Pak Harto jadi tidak menyalahkan saya tetapi menambah dan tambahannya itu biasanya simple sederhana tetapi lebih workable saya bilang bagaimana Pak kalau saya kembangan dengan yang keempat dari Bapak saja terserah kamu tapi satu dua tiga itu juga bagus tapi kalau kamu mau coba yang keempat ini mudah-mudahan ini lebih sederhana ini feeling saya saja beliau menendam jadi beliau tidak pernah harus ini itu tidak tapi coba ini coba ini jadi beliau selalu mencari alternatif yang lebih sederhana dan lebih bisa diterima oleh rakyat nah ini kelebihan beliau yang saya catup tetapi beliau tidak pernah menyalahkan usulan-usulan yang saya sampaikan kepada beliau hasil musawarah dengan para debuti dan para kepala biru nah ini kelebihan beliau satu yang kedua beliau tidak kalau begitu nanti Bapak saja yang menyampaikan kepada wartawan disini kamu saja jadi jangan bilang itu dari saya bilang saja ada alternatif dan setelah dibahas dengan Pak Artok kita pakai alternatif keempat jangan bilang yang keempat dari saya jangan itu semua yang sudah kamu laporkan jadi beliau menghargai saya tetap mempunyai kredibilitas bahwa ini usulan dari BKKPN begitu sehingga saya tidak kehilangan muka di muka wartawan jadi jadi seperti misalnya pada waktu program kita begitu gencarnya saya bilang sama Pak Artok Pak ini program kan targetnya tahun 2000 perlumunan prioritas 50% bagaimana kalau saya percepat 10 tahun tahun 90 kenapa karena dalam 2 tahun terakhir ini kita bisa akselerasi dengan kecepatan yang tinggi dan kalau ini kita teruskan tahun 90 ini sudah bisa Pak turun 50% padahal target tahun 2000 itu sudah disepakati oleh DPR ini kan sudah disepakati DPR ya Pak tapi kalau tahun 2000 tidak tercapai tercapainya 2001 Bapak gagal satu tahun jadi lebih baik kita percepat tahun 90 kalau gagal tahun 90 bisa terjadi tahun 91 Bapak masih 9 tahun lebih cepat oh iya ya kalau begitu lebih cepat begitu ya iya Pak jadi Bapak lebih cepat 9 tahun kalau misalnya baru tercapai tahun 92 Bapak 8 tahun lebih cepat bagus itu kalau begitu kamu saja yang mengumumkan kalau saya mengumumkan berarti melanggar kesepakatan dengan DPR jadi begitu keluar dari ruangan kamar Pak Arto saya mengumumkan Pak Arto setuju kita coba penduduan perdiditas terjadi pada tahun 90 10 tahun lebih cepat dari tahun 2000 ini satu percobaan kalau berhasil Alhamdulillah kalau tidak berhasil kita masih ada 10 tahun lagi kita harapkan tepat pada tahun 2000 bisa turun 50% keluar di surat kabar targetnya dipercepat 10 tahun hari berikutnya saya ke Bapak Nas bahwa penurunan tahun 90 bisa dipercepat telah disetujui Presiden saya minta Kepala Bapak Nas tolong anggarannya disesuaikan jadi BKKBN mendapat anggaran yang dipercepat yang mesinnya tahun 2000 dipercepat tahun 90 Alhamdulillah menjelang tahun 90 sudah turun sehingga kita mendapat penghargaan PBB itu Parto tidak mau klaim bahwa itu adalah saya yang perintahkan saya yang mendukung jadi saya diperintahkan kamu cari dukungan ke Bapak Nas kamu cari dukungan ke dalam negeri jadi saya ke Bapak Nas datang dengan para debuti bahwa bisa bisa yakin akhirnya disetujui anggaran dipercepat ke dalam negeri akhirnya Menteri Dalam Negeri Pak Amer Mahmud setuju diberikan instruksi kepada semua gubernur semua bupati dengan 5 sukses sukses yang terakhir sukses KB yang lain 4 sukses itu susah diukur yang KB-nya ini gampang diukur jumlah sektor dan sebagi gampang kalau terakhir sukses pemerintahan yang efektif susah yang kedua ini susah lagi jadi bupati itu tiap kali dari 5 sukses itu yang paling mudah ditonjolkan adalah sukses KB karena aseptornya jadi jadi saya agak dominan sama bupati kalau mau kelihatan oleh Menteri Dalam Negeri sukses sukses KB nanti ukurannya jelas pasti menterinya sukses satu dikiranya sukses semua padahal belum itu rahasia itu rahasia Pak Am dulu rahasia sekarang diketahui jadi seperti sekarang ini sekarang untuk pembelajaran publik juga ya sekarang kalau sukses pencerahan sukses stunting nah susah itu susah stunting itu long term sukses jadi kalau pada tahun itu nanti kepala BKK mau sukses stunting turun sekian persen wah susahnya sengah mati itu karena gisi itu tidak akan seperti pabrik pabrik bahan-bahan dimasukkan klek keluar botol klek keluar baju ini tidak ini dalam sosial ini stunting itu tersembunyi Pak ya pun pihakannya secara nasional besar tetapi kita cari satu desa belum tentu ada coba cari apa jadi harus dikribut tidak bisa lalu kita tunjuk gitu kalau ini sekarang masih tinggi ini apa itu namanya covid ini masih tinggi tapi begitu mulai sedikit susah itu carinya betul betul Prof ini mungkin terakhir dan menjelang 17 Agustus yang akan kita rayakan besok apa yang Prof ingin sampaikan kepada masyarakat ya menjelang hari kemerdekaan ini terima kasih Pak Aam dan saudara-saudara sekalian menjelang 17 Agustus ini beberapa program Pak Jokowi sudah sangat maju misalnya dengan berani Pak Jokowi menunjuk seorang yang bukan dokter menjadi Menteri Kesehatan dia pun dia pun Wakil Menterinya seorang dokter yang sangat tangguh itu sehingga pendekatan beliau tidak murni pendekatan kesehatan sehingga vaksinasi dapat dilakukan secara massal dilakukan bahkan di lapangan bola bahkan di tempat pabrik bahkan di masjid-masjid dan sebagainya ini adalah pendekatan yang saya sebut dalam program KB sebagai pendekatan kemasyarakatan ini terus dilanjutkan dan yang kedua pendekatan kemasyarakatan ini harus diperluas sehingga kontrol untuk mereka yang sudah vaksinasi maupun yang belum vaksinasi jangan dipusatkan pada yang belum vaksinasi tetapi media massa kiranya dapat menonjolkan vaksinasi yang sudah dilakukan pada tokoh-tokoh panutan pada ibu-ibu pada anak-anak dan sebagainya secara kegap-kempita sehingga vaksinasi merupakan satu kebanggaan satu keharusan satu tingkah laku yang sangat dikendaki oleh masyarakat biarpun masih ada yang belum divaksinasi karena alasan-alasan tertentu jangan diberi ruang di media massa sehingga nanti akan menular kepada lain-lain yang sudah siap untuk vaksinasi ini yang kedua yang ketiga Pak Aam masih dalam era pandemi ini pembatasan pembatasan seperti PPKM dan sebagainya kiranya makin dilakukan pada pendekatan-pendekatan untuk zona merah sedangkan zona hijau zona yang aman dan sebagainya diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara normal dalam budaya baru dengan keberhati-hatian yang sangat tinggi dituntun petunjuk-petunjuknya secara jelas bagaimana bertingkah laku pada daerah-daerah yang sudah diberikan kesempatan untuk hidup normal dalam budaya baru misalnya kita sekarang ini kan hidup normal dalam budaya yang banyak pencopet dalam budaya yang banyak rampok dan sebagainya diberikan pendekatan-pendekatan mana daerah rampok mana daerah pencopet supaya hati-hati kalau keluar malam lewat jam berapa jangan pakai hiasan dan sebagainya dan sebagainya sehingga yang diberi petunjuk itu adalah daerah-daerah bahaya sedangkan daerah-daerah normal biasa diberikan kebebasan untuk melakukan kehidupan yang normal sehingga tidak disekat-sekat tidak dikembangkan polisinya diberikan petunjuk untuk mengarahkan mana daerah-daerah normal mana daerah-daerah yang dapat dilalui dapat diterjakan melalui kegiatan-kegiatan normal baru normal baru itu tetap pakai masker tetap tidak bergerombol dan lain-lain ini yang ketiga yang keempat kita mengadakan gerakan di dalam televisi maupun dalam radio maupun dalam medisnya sosial berpikir positif bahwa covid-19 ini akan berakhir dan akan segera berakhir kalau beberapa petunjuk-petunjuk yang positif itu diikuti oleh rakyat dengan baik sehingga rakyat ini tidak ketakutan pada hal-hal yang masih memang rawan tetapi menuju ke daerah-daerah yang sangat diizinkan untuk bergerak melakukan industri-industri maupun pertanian seperti misalnya penanaman sayur di halaman rumah itu aman karena dengan sendirinya masih tetap di rumah pendidikan pendidikan sekolah misalnya ke universitas tidak usah berame-rame tetapi sekolahnya dibagi ada yang pagi ada yang siang ada yang sore begitu rupa dengan anak-anak anak-anak ada yang pagi ada yang siang ada yang sore sehingga jumlah klas crowdedness dalam klas itu bisa diatur dan dengan sendirinya anak-anak yang disangka atau guru yang disangka terkena itu segera diisolasi tanpa dikemborkan sehingga tidak menakutkan siswa atau mahasiswa atau dosen atau guru yang lain dan yang terakhir karena kita berpikir positif maka kegiatan-kegiatan yang diekspos adalah kegiatan-kegiatan normal baru new norm budaya baru new culture dan norma-norma yang harus diikuti oleh penduduk Indonesia sampai pada akhirnya yang namanya norma baru itu sudah berkembang sebagai norma biasa di kalangan republik kita tercinta tahapan-tahapan itu dapat dilakukan secara nyata secara sungguh-sungguh tapi tidak diumumkan tahapan-tahapan yang negatif karena tahapan-tahapan negatif itu dengan serangan tahapan-tahapan positif makinnya negatifnya akan menjadi kecil secara ringkas Pak Am komunikasi kita adalah komunikasi yang positif sehingga dengan sendirinya mindset kita berada pada mindset yang positif dan karena positif maka dengan sendirinya dengan penuh harapan masyarakat akan senang melakukan itu seperti juga program KB kita tidak pernah mengumumkan siapa yang belum tidak pernah melarang siapa yang belum biar saja yang belum nanti akhirnya akan tercepit sebagai minoritas dan akhirnya kita cukup mempunyai 60% pasangan usia subur berkab itu sudah cukup dominan pada masyarakat Indonesia dan ternyata kita mendapat penghargaan PPP dan pendekatan kita pendekatan masyarakat sekarang ini hampir dipakai di seluruh Indonesia di seluruh dunia dan banyak sekali foto-foto saya pertemuan saya tidak saja dengan kepala BKKPN negara berkembang tetapi dengan presiden perdana menteri dan sebagainya jadi pada zaman saya ini kalau pergi ke Vietnam saya menjadi tamu perdana menteri Vietnam lalu pergi ke Malaysia jadi tamunya Mahathir lalu pergi ke Turki jadi tamunya presiden Turki dan ini tidak terulang sekarang kenapa padahal dulu tidak seluruh Indonesia berkab tetapi secara positif kedegaran oleh beliau-beliau itu bahwa Haryono adalah salah satu main apa salah satu pencetus gerakan KB dengan basis masyarakat dimana Bupati Lurah sampai RT ikut bertanggung jawab nah ini mengherankan kepada mereka wongkabis saja kok bisa begitu ini lalu menjadikan sosok kita ini mendapat kehormatan bukan karena sosoknya yang ganteng atau tidak tetapi karena pendekatannya menjadi pendekatan yang sangat diterima oleh dunia dan dibuktikan di universitas terkenal di Washington di Baltimore ruangan Haryono Siyono itu berdampingan dengan ruangan John Rockefeller itu kan rata aneh juga kan Pak kalau ditanya itu siapa Haryono oh itu penemu pendekatan kemasyarakat jadi itu saja terima kasih Pak terima kasih Pak ini luar biasa sekali terima kasih atas pencerahannya saya yakin masyarakat akan belajar banyak juga ini dari apa yang sudah disampaikan tadi disitu ada kenangan ada juga pembelajaran ya Pak sehat-sehat selalu masih terus aktif di usia 80-an masyarakat masih membutuhkan jaya kesehatan insya Allah kita ketemu lagi kayaknya masih banyak hal yang ingin saya gali lebih lanjut tapi saya kira nanti kita akan adakan kalau berkenan di sesi yang kedua sekali terima kasih saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam sehat-sehat Alhamdulillah doain terima kasih